Hai teman-teman, sebelum kita membacakan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberikan kami kesehatan sampai hari ini juga. Aku mohon, Kau temani kami Tuhan, untuk membacakan firman-Mu. Agar firman-Mu ini berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Kau temanilah kami Tuhan, agar teman-teman ini juga berguna bagi orang banyak. Atas terima Yesus, aku berdoa dan mengucap subuh. Amin. Jadi teman-teman, mari kita buka kitab-kitab, Jeremiah 1 ayat 5 sampai 8. Begini kata Tuhan, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kekeluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah mengentapkan engkau menjadi nabi babi bersama-sama. Maka aku menjawab. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi, Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun yang engkau putus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku ini menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah permatuhan. Halo teman-teman, Shalom, apakah kita semua masih baik-baik saja dalam keadaan ini? Jadi, di kitab Jeremia ini, Jeremia disuruh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi, Jeremia menolak. Ia mengatakan, sebab aku ini masih muda. Tetapi, Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan berkata, janganlah katakan aku ini masih muda, dan tidak pandai berbicara. Karena, kepada siapapun kau kukutus, kau harus pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, kau harus sampaikan. Maka, teman-teman semuanya, khususnya anak KKM, marilah kita memberitakan berita baik kepada Tuhan. Agar kita menjadi orang yang terpandang bagi orang banyak. Dan jangan takut untuk memberitakan berita baik kepada orang banyak. Jadi, teman-teman, tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Mengapa tema kita dibuat aku untuk dilahirkan untuk menjadi berkat? Karena, kita ini dilahirkan bukan untuk sembarangan. Karena, untuk menjadi, memberitakan berita baik kepada orang banyak. Dan, janganlah kita takut untuk berjumpa dengan orang-orang banyak. dan jangan juga malu untuk memberitakan berita baik. Walaupun mereka mengejek kita, kita tidak usah mengejek dia lagi. Karena, setelah kita membacakan permantuan itu, pikiran mereka akan berubah. Mereka akan menjadi lebih baik ke depannya. Jadi, teman-teman semua, di kitab Jeremiah, kita tidak boleh menolak apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Sebab, kalau kita tidak mendengarkannya, kita akan jatuh ke lubang yang salah. Kalau kita mendengarkannya, kita akan diberikan hidup yang kekal. Jadi, teman-teman semuanya, marilah kita berlomba-lomba untuk memberitakan berita baik kepada orang-orang banyak. agar kita pun tidak masuk ke lubang yang salah. Dan, mereka pun juga demikian. Jadi, marilah teman-teman semuanya untuk tidak berbuat jahat walaupun melanggarnya. teman-teman sekalian, marilah ini yang bisa saya sampaikan ataupun firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita menutup firman ini, ada baiknya kita berdoa. Doa diperlain. terima kasih Tuhan Kau telah menamani kami untuk membacakan firman-Mu kepada orang-orang. Kau jadikalah firman ini berguna bagi kehidupan kami sehari-hari dan juga berguna bagi orang banyak. Agar orang banyak itu juga memberitakan berita itu kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.